Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Garuda Indonesia akhirnya berhasil menyelesaikan pertandingan terakhir Grup F Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dengan hasil positif, di mana skuad Garuda berhasil mengunci tiket ke Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Yah pada pertandingan ini anak Asuh Shintayong tampil sangat mengesankan dan dua gol Timnas Indonesia dicetak Tom Haye pada menit 32 dan Rizky Rido pada menit 56 yang berhasil memanfaatkan umpan. Cantik dari Nathan Choi, dan dengan hasil ini Timnas Indonesia akhirnya benar-benar berhasil menuju ke Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan mereka juga tidak perlu berada dalam tekanan untuk menunggu hasil pertandingan Irak melawan Vietnam. Di mana sebelumnya jika Timnas Indonesia kalah pada pertandingan ini, pertandingan Vietnam melawan Irak akan sangat berpengaruh untuk Timnas Indonesia lolos ke Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun saat ini pelatih Shintayong dan para pemain Timnas Indonesia bisa tenang karena memperoleh hasil positif pada pertandingan melawan Filipina, jadi bagaimana perasaan kalian guys setelah Timnas Indonesia mendapat tiket Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga? Tolong ungkapkan. Perasaan kalian di kolom komentar, namun yang jelas kita semua mengharapkan yang terbaik untuk skuad Timnas Indonesia ke depannya. Pelatih Shintayong kembali stres jelang laga menghadapi Filipina. Seperti kita tahu laga menghadapi Filipina akan menjadi laga hidup dan mati untuk skuad Garuda, namun apakah benar pelatih Shintayong kembali stres? Setelah sebelumnya ada kabar jelang laga menghadapi Irak pelatih Shintayong sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami stres, namun kali ini apakah Shintayong kembali stres? Begini kata pelatih asal Korea Selatan tersebut, sekarang sakit sih tidak namun ada flu yang. Sedikit parah, hanya masalah batuk saja sebenarnya, tetapi tidak ada rasa stres, ucap pelatih Shintayong membeberkan kondisi kesehatannya jelang laga menghadapi Filipina, pemain sama seperti biasa. Persiapannya baik, yah yang namanya pertandingan, pasti bisa menang dan bisa juga kalah, namun meski begitu kita dengan FIFA ranking 134 melawan Irak yang ranking FIFA 58 bisa memberikan yang terbaik juga. Dari segi kemampuan sebenarnya Timnas Indonesia tidak kalah jauh dibanding Irak, kami saat ini akan mencoba meningkat terus. Jadi saya mohon dukungan dari para penggemar Indonesia, untuk masalah pemain-pemain yang disebutkan sebelumnya melakukan blunder saat menghadapi Irak, mereka juga sadar dan sedang mempersiapkan diri dengan baik, kata pelatih Shintayong dengan tegas. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.